Tertangkapnya politikus PDI Perjuangan anggota Komisi 4 DPR, Adrian Syah kembali membuktikan keseriusan KPK dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Berikut ulasan singkat tertangkapnya Adrian Syah pada Kamis malam, pekan silam. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan anggota Komisi 4 DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Adrian Syah, dan Andrew Hidayat, seorang pengusaha tambang, sebagai tersangka dalam sebuah operasi tangkap tangan di dua lokasi terpisah, Bali dan Jakarta, Kamis 9 April silam. Mereka diciduk bersama seorang kurir, pengantar uang suap yang kemudian dilepaskan oleh KPK, yakni Brigadir Polisi 1 Agung Chris Dayanto, anggota Polsek Metro Menteng. Saat operasi penangkapan, penyidik KPK juga menemukan barang bukti uang suap senilai sekitar 500 juta rupiah dalam pecahan dolar Singapura dan rupiah. Kasus yang menjerat politisi PDI Perjuangan Adrian Syah ini diduga tidak hanya berkaitan dengan urusan izin usaha pertambangan, melainkan juga usaha lainnya seputar tambang yang ditangani PT Mitra Maju Sukses milik Andrew Hidayat. KPK juga akan menelusuri peran Bupati Tanah Laut Kalimantan Selatan, Bambang Alam Syah, yang tak lain adalah Putra Adrian Syah dalam kaitannya dengan kasus dugaan suap izin usaha tambang. Tim Liputan, Berita 1 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!